Intro Dalam rangka menyambut tahun politik 2018, di mana kota Bengkulu juga merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pilkada, maka Polda Bengkulu yang bersinergi dengan TNI, mengandakan simulasi sispam kota dalam rangka pengamanan pilkada serantak tahun 2018 yang dihadiri oleh para pejabat daerah Bengkulu, Bawaslu, DPRD, Kajati, KPUD, Unsur Muspida, tamu undangan serta pejabat TNI dan Polri di wilayah Bengkulu. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Coki Manurung yang bertindak selaku pembina upacara. KPUD Kota Madian yang akan kita laksanakan hari ini merupakan momen penting dan strategis untuk mengetahui kesiapan rasional anggota Polri berikut sarana dan pelaksanaan. Dalam rangka pengamanan tugas yang mulia, hubungan dengan pengamanan pelaksanaan piwakot ke-10 tahun 2018, serta persiapan pemindu presiden wakil presiden tahun 2019, yang keras kaitannya dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis dan sosial politik yang seantiasa berubah dengan cepat dan dinamis, serta dimungkinkan akan terjadi situasi konfijensi yang suatu waktu dapat berjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya Provinsi Bengkulu. Selain itu, acara kemudian dilanjutkan dengan simulasi-simulasi pengamanan pilkada yang simulasi dari ancaman ringan sampai dengan ancaman teror bom oleh satker-satker jajaran Polda dan Polresta Bengkulu. Hal ini membuktikan kesiapan Polri dalam mengawal dan mengamankan pilkada serentak khususnya di wilayah Kota Bengkulu. Acara simulasi tersebut diakhiri dengan foto bersama Kapolda dengan seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Eksklusif dari tim liputan Triberata TV, Salam Triberata!